Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue disini cuy imposter gelap pastinya so di video kali ini gue bakal review Gcam terbaru dari Xiaomi Meja Gcam Xiaomi 8.4 V25 Fix dan config terbaru dari imposter gelap pastinya apakah itu config vintage by imposter gelap seperti biasa di dalam config ini terdapat kata sandi dan ada 3 versi config yang pertama ada versi auto yang kedua ada versi jpg dan yang terakhir ada versi yuv jadi kalian simak terus videonya sampai selesai jangan di skip skip dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe di channel imposter gelap agar lebih berkembang dan memberikan konten tutorial bermanfaat untuk kalian semua terima kasih untuk waktunya mari kita langsung ke tutorialnya oke teman teman jadi kalau kalian sudah download file apk dan file config nya yang ada di link deskripsi video seperti biasa kalian tinggal masuk ke file manager kalian di file download ya cuy ya kita menggunakan zarchiver kalau kalian tidak punya ini kalian tinggal download aja di playstore secara gratis ya cuy ya kita langsung masuk ke zarchiver dan masuk ke file download dan ini adalah bahan bahannya jadi yang pertama ada apk nya yang kedua ini ada config nya ya cuy ya jadi kita terlebih dahulu install apk nya berhubung saya sudah install mari kita langsung buka apk nya cuy ya oke kita langsung masuk ke gcam nya oke jadi seperti ini kita langsung masuk ke setelanya cuy ya setelanya ini ada di sebelah kiri ya cuy kita berbeda sedikit seperti yang gcam biasanya oke kita masuk ke setelan lalu kita ulir ke paling bawah kita masuk ke additional setting oke jika sudah masuk seperti ini kita langsung cari config setting paling bawah sendiri aja ya lalu kita disini klik di bagian xml save directory kalian klik disini lalu kalian klik ok dan kalian masuk ke config save kita klik config save kita isi bebas kita klik yes nah ini gunanya untuk memunculkan folder sgcam nya di dalam file manager kita ya cuy untuk menyimpan file config nya oke sekarang kita masuk ke file download lagi kita mulai extra config nya kita klik seperti ini lalu kita pilih extra goal dan kita isi password yang ada di video ini ya jadi kalian simak password nya jadi ini saya blur ke lebih dahulu kita isi password nya oke jika sudah seperti ini kita klik ok nah ini sudah berhasil untuk extra config nya kita buka ya cuy ya oke disini langsung kita pilih semuanya ada 3 config yang pertama ada auto jpg dan yuv kita potong semuanya lalu kita cari ke file manager kita dan kita cari sgcam ya nah ini dia ya folder nya aja ya sgcam ini ya kita klik lalu kita masuk ke xml nah disini saya sudah paste dan kita coba paste lagi oke kita lakukan ke semua file kita lewati oke ini sudah masuk dan sudah berhasil mari kita coba di gcam nya kita buka gcam nya lalu kita seperti biasa tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam hitam nya oke kita langsung pilih config nya yang yuv tadi ya cuy ya kita pilih yang yuv karena device saya poco sdnfc jadi kita langsung klik import oke berhasil langsung aja kita review untuk seperti apa hasilnya cuy di malam hari simak terus video ini sampai selesai mari kita coba let's go oke cuy sekarang kita menggunakan mode astro tanpa webpage aktif terlebih dahulu kita shoot menggunakan mode astro di gcam samim 8.4 v25 fix konti vintage paintball astro club cuy oke jadi kita gak perlu tunggu sampai selesai ya kita boleh stop di angka 1 menit aja gak apa-apa kita makan 30 detik aja cuy oke sekarang kita stop dan kita lihat hasilnya seperti apa oke jadi seperti ini ya kurang lebih untuk hasil dari mode astro gcam samim 8.4 v25 fix config vintage paintball sergelap tanpa webpage aktif terlihat sekali kalau di rasio kebar 16.9 menggunakan astro dynamic range nya gak bisa vong ya cuy kita coba zoom di disini cuy wow ini bener-bener detail sampai ke akar-akarnya di pohonnya cuy kelihatan sekali kalau di objek bergerak kalau di mode astro malah jadi light trail seperti di gambar ini ya cuy ada biru-biru ini ada cahaya lampu yang dimainkan oleh anak kecil jadinya melakai light trail seperti ini dan kalau di sharpness nya sendiri enak banget cuy tone nya sendiri punya ciri khas ya di konti vintage ini seperti ini kalau tanpa webpage aktif kalau di kulit manusia nya juga masih aman gak mengalami perubahan warna sama sekali ya tetep tone nya seperti ini enak banget cuy dan kalau kalian mau aktifkan awp nya tinggal aktifkan awp nya dan kalau kalian lebih enak dengan berwarna kalian tinggal aktifkan awp nya aja ya cuy seperti itu oke sekarang kita review menggunakan awp aktif selanjutnya kita aktifkan awp nya dan kita shoot dengan sudut yang sama menggunakan astro di gcam samimini cuy let's go oke kita stop aja di angka 1 menit cuy lalu kita tunggu hasilnya seperti apa oke so jadi seperti ini kurang lebih untuk kehasil dari gcam samim 8.4v 25 fix config vintage by imposter club dengan awp aktif ya di mode malam dengan astro dan seperti ini hasilnya ini ada garis ini adalah orang lewat ya cuy barusan tadi ada orang lewat karena kita memakai astro jadinya seperti ini bayangan dan kita lihat dari segi-segi lainnya seperti komposisional yang bagian spasial, saturation, sharpness, exposure disini benar-benar keren banget ya warnanya itu asli seperti ini kita lagi ada di suasana seperti ini emang ya cuy birunya langit itu kelihatan karena ini suasananya cerah sekali malam hari ini dan ada serotan lampu warna-warni dari biru sampai ke kuning yang cukup besar jadi menghasilkan bayangan di manusianya seperti ini ya cuy dan kelihatan sekali kalau di detailnya sendiri sharpness-nya itu sangat dalam sekali ya ketajamannya ya cuy tutup noise-nya sendiri gak ada disini benar-benar clean bersih flare-nya cukup minim dan kelihatan adem aja cuy meskipun kita tidak mengakai shading ya tapi kita coba pakai shading seperti apa di mode malam cuy mari kita coba oke sekarang kita menggunakan mode malam tanpa astro kita matikan astro-nya dan kita hidupkan shade-nya ya cuy shading-nya biar kita lihat vignette seperti GG Cam Leica kita shoot menggunakan mode malam tanpa astro karena disini mode malamnya cukup cepat jadi kita langsung bisa lihat hasilnya cuy oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa oke dari viewfinder udah kelihatan keren banget ya cuy kita langsung buka oke so jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil dari GG Cam Samim 8.4 V25 Fix Config Vintage by Imposter Club dengan AWP aktif dan shading aktif ya cuy kelihatan sekali seperti karakter GG Cam Leica untuk malam harinya seperti ini cuman ini mempunyai karakter terlebih sendiri ya cuy di Config Vintage by Imposter Club ya cuy ini benar-benar kalian bisa lihat sendiri di kulitnya tidak berubah sama sekali ya meskipun saturasinya di sekitarnya AWP-nya itu cukup menguat warnanya cukup kuat sekali akurat sekali untuk malam hari ini cuy dan tidak ada noise seperti yang tadi saya katakan disini benar-benar detailnya cukup main dan tidak ada noise bersih clean semua cuy nanti kalian bisa coba atau spill mode malam harinya di device kalian masing-masing dan upload di forum Gcam Indonesia di Facebook ataupun di social media Imposter Club ya cuy oke so sekarang kita coba untuk mode malam biasa seperti apa let's go oke so sekarang kita mau review di mode malamnya GG Cam Samim 8.4 V25 Fix Config Vintage by Imposter Club dengan AWP aktif tanpa astro ya jadi disini ada dua menu AWP dan menu shade cuy menu shade itu seperti di Leica ya ada V-nya-V-nya tadi sampingnya dan kita lihat rinciannya di bagian sebelah kiri seperti ini oke jadi seperti ini ya kita benar-benar tanpa astro disini dan cuma main AWP aja dengan ratio GAM 16.9 dan pencahayaan dengan backlight yang benar ya kita membelakang cahaya lampu sengaja karena tidak mengalami benda atau flare oke kita asyik menggunakan mode malam oke oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa cuy di mode AWP dengan aktif seperti ini oke so jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil dari Gcam Samim 8.4 V25 Fix Config Vintage by Imposter Club dengan AWP aktif dan tanpa astro malam hari ya cuy kita menggunakan mode malam aja udah setar ini hasilnya keren banget ya tanpa noise sama sekali benar-benar clean bersih dan natural sekali ya di suasana malam hari ini seperti ini memang cuma ini ketambahan exposure jadi kita memang di mode malam untuk meningkatkan hasil pencahayaan lebih maksimal lagi dan di skin tone manusia cukup natural tidak mengalami oversaturation atau kekuningan atau kemerah juga ya cuy untuk di blacknessnya sendiri cukup enak dan kontrasnya juga stabil disini tidak mengalami distorsi sama sekali ya cuy oke sekarang kita review menggunakan AWP non-aktif untuk selanjutnya oke kita non-aktifkan AWP-nya seperti ini jadi kita shoot dengan mode malam dengan studio yang sama kita lihat hasilnya nice kita tunggu hasilnya seperti apa di mode AWP non-aktif seperti ini cuy oke jadi seperti ini ya kurang lebih untuk hasil dari Gcam Xiaomi Mi 8.4 V25 fix config vintage by Imposter Club tanpa AWP aktif di mode malam dengan ratio gambar 16 banding 9 keren banget kan cuy malah seperti hampir di polis lightroom ya tapi ini bener-bener hasil nyata dari mode AWP non-aktif di Gcam Xiaomi Mi 8.4 V25 dengan konfi vintage by Imposter Club keren sekali ini bisa menjadikan opsi buat kalian antara AWP non-aktif dan AWP aktif kalau kalian suka tone yang seperti ini kalian tinggal non-aktifkan aja AWP-nya dan kalau kalian sukanya rada gonceng dan ruk sukanya berwarna yang lebih kuat kalian tinggal aktifkan aja AWP-nya seperti itu pengertiannya ya cuy ya so jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam Sambim 8.4 V25 Fix konfi vintage by Imposter Club jika ada kurang lebihnya mau dimaafkan dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar see you next time enjoy the video dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati